Halo teman-teman, sekarang saya ada di klaster amerik Perumahan termewah yang ada di pondok hijau golf Gading Serpong Saya mau ajak kalian home tour ke rumah ini Nah rumah ini tidak berseberangan dengan rumah lain Dan poin plusnya adalah memiliki space parkir lebih banyak Sehingga kalau kalian ngadain acara, tamu-tamu bisa parkir disini tanpa mengganggu tetangga lain Oke sekarang saatnya kita intip yuk bagian dalam rumahnya Rumah ini memiliki 2 garasi di dalam yang bisa muat 2 mobil Dan 2 karport di luar yang juga bisa muat untuk 2 mobil Tipe rumah ini adalah split level Jadi jika kita mau ke ruang utama, kita harus menaiki tangga terlebih dahulu Ukuran dari rumah ini adalah 12 x 25 Dengan luas bangunan kurang lebih 600 meter persegi Rumah ini memiliki 3 lantai yang sudah full renovasi ya teman-teman Untuk lantainya itu sudah menggunakan granit dengan ukuran 1 x 1 meter Ruang foyer ini juga bisa kalian gunakan untuk ruang tamu Nah ini adalah ruang utamanya Ruang keluarga Nah ruang keluarga ini terlihat sangat luas Karena antara ruang keluarga dengan ruang makan itu tidak disekat lagi Di lantai 1 ada 1 kamar tidur dengan kamar mandi dalam Dan 1 kamar mandi yang di luar Fungsinya sebagai kamar mandi tamu Di area shower itu sudah terpasang pintu kaca sliding Di sini ada tangga naik ke atas Tapi kita tidak naik tangga dulu ya Kita review dulu yang di lantai 1 ini Nah di situ ada 1 space kecil yang bisa kalian gunakan Mungkin bisa dijadikan untuk budang Selanjutnya kita akan lihat ke area kamar tidur Area kamar tidur ini Ada satu-satunya kamar tidur yang ada di lantai bawah Ini memiliki 1 kamar mandi dalam Pencahayaan untuk kamar ini sangat baik Karena memiliki jendela yang tadi menghadap ke taman Ini adalah kamar mandinya Sama ya teman-teman Area showernya itu sudah dilengkapi dengan pintu kaca yang di sliding Sedikit informasi ya teman-teman Klaster ametis ini merupakan salah satu klaster yang paling dicari di Yading Circle Di area ini ada dapur bersih dan ruang makan Nah area ini juga memiliki pencahayaan dan sirkulasi yang sangat baik Karena di atas dari ruangan ini adalah ruang terbuka Sehingga cahaya dan udara mudah masuk ke dalam rumah Di bagian bawah ada kolam ikan kecil Nanti akan saya review dari lantai bawah Lantai 1 sudah selesai saya review Sekarang saya mau ajak teman-teman kita mau lihat ruangan yang ada di lantai atas Teman-teman rumah ini adalah satu-satunya rumah ametis lebar 12 yang dijual Rumah lebar 12 lainnya saat ini sedang full okupansi Atau tidak dalam status sedang dijual Nah bagi teman-teman yang berminat Kalian bisa menghubungi nomor yang ada di akhir video ini Kita sudah sampai di lantai 2 Di lantai ini ada 3 kamar tidur Kita akan lihat dari kamar yang ada di sebelah kanan Semua kamar tidur yang ada di lantai ini Sudah dilengkapi dengan lantai parkit Dan kamar mandi dalam Kamar anak di lantai 2 ini Memiliki luasan yang paling kecil di antara kamar-kamar lainnya Sama seperti dengan kamar mandi yang lain Di area shower sudah dilengkapi dengan pintu kaca sliding Selanjutnya kita lihat kamar tidur yang ada di sebelah sini Kamar ini cukup luas ya teman-teman Tapi ini bukan merupakan master bedroom Untuk area ini Jika kalian tidak mau menaruh meja belajar Mungkin bisa kalian replace dengan menaruh sofa Untuk bersantai Ini adalah kamar mandinya Untuk ukuran kamar mandi kurang lebih sama dengan kamar mandi lainnya ya Saatnya kita lihat master bedroom Kamar terbesar yang ada di rumah ini Lantainya sama-sama parkit Tapi hanya berbeda warnanya saja Warna parkit di kamar ini lebih cerah Ukuran kamar mandi di kamar ini Ini berbeda dengan kamar mandi lainnya Ini kamar mandinya cukup besar Dan ada bathtub Juga shower Terdapat sekatan di dalam kamar tidur ini Dan ternyata disini juga masih ada ruangan lain Ruangan ini dipakai sebagai ruang doa Dan area walking closet Dari ruang doa ini Ini terkoneksi dengan ruang jemur ya teman-teman Ini areanya cukup luas Bisa dipakai untuk tadi itu area bercocok tanam Dan di sebelah sini bisa digunakan sebagai kamar pembantu atau gudang Sekarang kita kembali ke dalam kamar tidurnya ya Ini adalah area sakatan yang tadi belum sempat saya review dengan jelas Di sini ada meja rias Ini cukup luas ya teman-teman Lantai 2 ini juga sudah selesai saya review Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat lantai yang ada di paling bawah Nah ini kita lewat dulu lantai yang tadi Area ruang keluarga Nah itu adalah pintu menuju ke basement Ini adalah tangga turun menuju basement Dan tangga ini untuk tangga naik tadi ke lantai atas Tangga ini khusus diperuntukkan untuk pembantu Di sini adalah area dapur kotor Area dapur kotor ini luas ya teman-teman Di sini ada jendela yang tadi menghadap ke ruang open air Oke sekarang kita mau menuju ke lantai bawah Ini adalah pintu menuju ke garasi Di dalam garasi ini terdapat 2 ruangan Kita review ya Dari ruangan yang pertama ini ada ruangan yang diperuntukkan untuk ruang musik Tapi ini bisa teman-teman menjadikan sebagai ruangan lain Mungkin bisa untuk kamar juga Ataupun area bersantai Ini ruang musiknya Sama ini sudah lantai parkit Ini luas sekali ya teman-teman Jadi di dalam sini bukan hanya sekedar untuk menaruh alat-alat musik Tapi juga ada pantry dan sofa untuk bersantai Ruangan ini luar biasa banget ya teman-teman Gak nyangka di dalam garasi bisa menuju ke ruangan yang bagus seperti ini Ini adalah kolam ikan yang tadi kita lihat dari balkon atas Seperti ini kolam ikannya Nah di sebelah sini juga masih ada sedikit space untuk menaruh sofa Kita kembali ke dalam Ini adalah pantrynya Di situ ada kamar mandi Ini di dalam kamar mandi ini Ini cuma terdapat toilet aja ya Jadi bukan untuk mandi Jadi gak ada showernya Rumah ini itu istimewa ya teman-teman Karena sudah full renovasi Jadi tiga lantai itu benar-benar full Dan ada banyak ruang di dalam rumah ini Oke selanjutnya kita mau lihat ruangan Yang paling ujung Nah ini adalah ruangan untuk kamar mandi pembantu Yang di pojok Yang di sebelah kiri ada kamar tidur pembantu Ya ini adalah spot terakhir yang akan kita review Di sebelah kanan ini ada kamar mandi pembantu Dan di sebelah sini Ini adalah ruangan yang saat ini sih dipakai untuk ruang servis Tapi ini bisa kalian gunakan juga untuk kamar tidur pembantu Ataupun gudang Oke teman-teman Semua ruangan yang ada di rumah ini Sudah kita jelajahi Jangan lupa bagi yang berminat Segera hubungi nomor ini Thank you teman-teman See you on the next video Bye-bye Bye-bye